Selamat pagi dari Pantai Lakeba, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Aku dan kawanku sedang mencari kombai atau bulu babi. Masyarakat di sini biasa mencari biota laut ini untuk dijadikan makanan sehari-hari. Makanya pantai ini ramai sekali sejak matahari terbit. Terutama saat air laut sedang surut. Bulu babi termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari untuk mencari makan. Saat terang, hewan yang juga disebut landak laut ini bersembunyi di antara celah karang, padang lamun, atau pasir di air yang bersuhu hangat. Kami menggunakan sebilah kayu untuk mencari kombai. Bulu babi di sini ukurannya lebih besar dibandingkan bulu babi lainnya. Dulunya juga lebih pendek. Kombai disukai masyarakat karena di dalamnya terdapat gonad yang lezat. Meski demikian, tidak semua bulu babi ini bisa dimakan ya teman. Dari ratusan spesies, hanya ada belasan jenis yang aman untuk dikonsumsi. Oh iya teman, saat mencari kombai, kami juga harus hati-hati. Duri kombai rapuh alias mudah patah. Dan jika kulit kita tertusuk durinya, juga bisa infeksi. Kombainya sudah terkumpul banyak. Sekarang kami akan mengolahnya dengan sambal colo-colo. Teman di rumah penasaran ingin tahu bagian dalam kombai ini? Terima kasih telah menonton!